Dahulu kala, di dalam sebuah nanas di bawah laut, di bikini batam, matahari bersinar terang, dan Spongebob Squarepants merasakan sesuatu yang luar biasa aneh. Dia sedang menggoreng krabi patis di Krusty Krab, seperti biasa, tapi hari ini berbeda, saat ia mengangkat spatula. Hal luar biasa terjadi, ia digigit oleh spatula yang terkena radiasi. Keesokan paginya, Spongebob terbangun dengan kekuatan baru. Ia bisa melekat di dinding, menembak gelembung seperti jaring laba-laba, dan mengayu dari satu tempat ke tempat lain. Dengan kekuatan barunya, ia memutuskan untuk menjadi seorang pahlawan dan memilih nama Spongebob Spider. Spongebob Spider pun segera beraksi, namun upayanya untuk menyelamatkan hari justru tidak berjalan sesuai rencana. Ia menyelamatkan Squidward dari pot bunga yang jatuh, namun malah meninggalkannya menempel di dinding, yang membuat banyak yang membicarakannya. Ia secara tidak sengaja membuat kasir mister. Krabs terjebak dalam gelembung, menyebabkan kepanikan yang menggelikan. Dan ketika ia mencoba menghentikan pelanggar jalan yang sederhana, ia malah menjebak ikan tersebut dengan jaringnya ke tiang lampu. Semakin berlanjut, Bikini Bottom menjadi sumber tawa daripada kota yang membutuhkan seorang pahlawan. Kejenakaan Spongebob dalam menggunakan jaringnya lebih banyak menimbulkan masalah daripada penyelamatan. Tapi warga Bikini Bottom tidak keberatan, karena mereka menemukan usaha heroiknya cukup menghibur. Tidak lama kemudian, Spongebob menyadari bahwa menjadi seorang pahlawan tidak hanya tentang memiliki kekuatan, melainkan tentang membantu orang lain dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Ia memutuskan untuk menggunakan kekuatannya dengan lebih bertanggung jawab dan kurang kocak. Ia kembali menjadi Spongebob Squarepants, koki yang ramah. Pelajaran yang jelas adalah bahwa menjadi seorang pahlawan tidak memerlukan kekuatan super, yang dibutuhkan hanyalah hati yang baik dan kemauan untuk membantu orang lain. Spongebob melanjutkan membalikan krepipatis dan tawa di Bikini Bottom masih semeriah sebelumnya.